Hai baby, selamat datang kembali di channel aku Excuse me Ah, Mami Aku Abis ini Ya, 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 ya Baby, baby Walaupun ibu Elsa ini Kalau diperankan selalu kayak nyebelin ke sisi Tapi ternyata banyak yang nanya, penasaran Pengen liat dong isi mobilnya Mami-Mami Pengen liat dong isi mobilnya Tentu-Mami Pada kepo, Mbi Tapi gak ada apa-apa loh isinya aku tuh ya begini-gini aja Yaudah, ayo Justru itulah, biasa orang penasaran Kita liat dari paling belakang dulu ya Ayo dari paling belakang dulu yuk Kita liat Ini kayaknya mobilnya Ini mobil impian aku Boong Wah Ini mobil Isiannya yang lain dong Ini mobil impian aku Ya Mobilnya keren banget, Mini Aduh, enggak lah Aduh, nah ini Sekarang kita liat apa aja sih yang dibawa oleh Tante Elsa Asing Oh ini lagi ada yang ini, ulang tahun Hmm Selang tahunan Jadi ini apa nih Mini Buat kita keranjang ke pasar ya Iya Ini Mbak Tina Biasanya bawa celana-celana Buat syuting Oh gitu Oh ini Mbak Tina yang beresin Mbak Tina Terus Ini kan Kemarin kan katanya mau diajakin ke gym nih Sama Wilo Oh jadi Mami udah bawa persiapan Udah Nih Ayo pinju Nih Mami tuh suka olahraga apa sih? Aku sukanya boxing Boxing Iya Lu Mami juga basket lah Basket Terus boxing Mami tuh katanya jago banget loh basketnya Bener gak sih? Dulu, sekarang sih udah Oke Sekali-sekali harus kita tes nih Otot Bicep tricep kita Dengan bola-bola orang itu ya kan? Tutututututut Terus Apalagi sih yang Mbak 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 Koyuan, power bank kita liat ya baju yang dipake ibu Elsa kalo buat shooting itu apa aja sih yang ditalan-dalanmu gini-gini, tapi kan biasanya kan disini juga ada baju, cuman jaga-jaga aja kalo sampe perut gitu ini setiap kali shooting beli baju lagi, beli baju lagi nih? oh gak juga sih tergantung kebutuhan, aku kan hari-hari kayak kamu gini jujur gini, disuka jadi orang miskin atau orang kaya? jadi orang miskin sih, jadi kaya ikut jadi kalo perutnya jadi orang sesuatu enak gitu ya, baju kayak aku paling gitu sama gak dihujat-hujat ya hujatannya enak mungkin hujatan yang paling menyakitkan buat mami itu apa? kalo dihujat apa? dihujat, kemarin aku baru dihujat, lagi buka puasa terus dibilang, mata lo buka puasa kapan? padahal kita ngepostnya itu jam take dulu, jadi gak langsung buka kan gak langsung buka puasa, jadi kita take dulu, take dulu, makannya itu jam 8 jadi mami ngepost terima kasih dibikinin makanan jam 8 masa jam 8 belum buka puasa sih? stress kan? pada buka puasa jam 6 lalu 19 terus udah gitu dibully dibully mau dibunuh, disantet kenapa ya netizen jaman sekarang orang buka puasanya jadi masalah ya? besok-besok kayaknya pipis juga semua jadi masalah ya? masalah sama gak sukanya kalo bawa-bawa anak itu loh wil bawa-bawa anak itu paling bikin mami gak suka iya paling gak suka, katanya ini nek kamu nih karma, perannya jahat karma nanti kenal anak-anaknya ih kan jangan mengujat anakku dong ambit-ambit ya, padahal itu cuma perannya nih ya iya ya ampun, ini tanya diri sama yang suka disiksa untung aja bukan anak bunuhnya yang disumpah ah juta kan dong anak bunuhnya mami ada tuh, cucut-cucut terus ini apalagi nih ini ada tas segede ini apa? tas olahraga? ini bukan, ini tasnya tas olahraga tas wii ini kisinya adalah toeng apa yang nambatinnya ya? oh wik wik oh wik wik cadangan jadi emang kalo perannya ini ya pake wik harus punya wik cadangan punya wik cadangan punya wik cadangannya mami tuh seperti saya pake gini cik-cik gini sama mami tuh padahal rambut asli udah tebel kenapa pake wik? tapi kalo pake rambut asli nanti itu terus aku juga pake, ah kalo gitu biar aku sama abu Elsa coba, coba ya kalo aku sama abu Elsa gimana ya kita tes dulu sekarang aku pengen coba wik fenomenal ini adalah wiknya bu Elsa pokoknya wik pake wik gimana? ini mbak Tina nih mbak Tina nih yang selalu nemenin nami mereka berdua aja udah kayak sejoli sejoli yang gali dan ratna siapa yang gali siapa yang ratna nih kayaknya mbak Tina deh yang ratna aja yaudah 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 aku tau mi aku cuma narik kepalaku aja lah udah nih kayaknya udah masak ya? kepalaku yang agak-agak opus kayaknya gitu yaudah yaudah gak pake daleman jadi gini yaudah yaudah kembar pulang astaga lagu ya Allah kayaknya masih kurang kedepan deh iya kurang kedepan kayaknya kenapa jidat lebih lebar daripada lapangan lembak nah coba yaudah layanya gini lah ya aduh modelnya model bob yang ini bob ala-ala gitu udah kayak jepang gitu aku kayaknya kalo rambut pendek jepang banget ya mbakku ya siapa yang sedih ya ya Allah yaudah kayak beneran kayak orang jepang banget iya kan nah sekarang kita lihat ini ada sepatu dan sepatu itu sendalnya mami dong aduh enggak itu sendal kalau sendal mami bisa buat makan anak kosan 5 bulan lah no 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 5 bulan 5 bulan dong berarti makannya cuma nasi matepet doang bener ya ampun nih sepatunya lebih-lebih gila nih ini sepatu ini sepatu baru keluar langsung beli nih jangan-jangan itu sepatu masalahnya enggak apa-apa itu sepatu enggak baru keluar lah maksudnya baru keluar ini astaga aku aja pengen beli sepatu ini aku nabung dulu bohong-bong bohong mungkin lagi ke sepatunya banyak ayo astaga aku nabung sampai aku irit-irit makan borengan tiap hari aku juga loh nabung sampai aku gak makan nasi loh beneran nih enggak kan barang paling mahal yang Mami pernah beli itu apa? barang paling mahal anak bulu dong kenapa anak bulu paling mahal? anak bulu soalnya kan bukan harganya tapi value-nya kecintaan sekarang kita lihat ke tengah ya Miya ayo anak bulu pernah kasih naik mobil ini naik naik juga udah kayak crazy rich bulu ya mereka ya dan manusia lagi loh nah sekarang kita lagi gak ada apa-apa sih melihat-lihat ini kok sepi banget ya sepi karena di belakang semua isinya beda banget ya sumpah nih kalian lihat ini gak ada apa-apa soalnya biar bisa ada orang duduk cuma ada bantal cuma ada bantal sama selimut ini bantal biar kalau gak ada yang peluk-peluk ini ya iya ini kan saya olah-olah anak bulunya banyak hmmmm aku tuh kalau dikasih bantal di kasut eh di mobil udah tidur deh pasti banyak sama mereka nih kalau ikut aku kalau gak dikasih bantal juga tidur bukan iya sih asalnya selimutnya kira ini bersih banget gak kuat aku jiwa kotor aku tuh merontan-ronta karena kalau liat mobil aku tuh baru masuk nih orang bingung mau duduk dimana yang di belakang pada bingung duduk dimana satu aduk ini atau kan aku sering numpang iya kan belakangnya banyak seserahan iya kan ini bersih rapi banget kayak seakan-akan mobil baru ini bukan mobil baru nih enggak udah lama udah lama kayaknya apik sama bareng iya bersih kalau ini mobil kalau gak bersih enggak enak juga ya kalau kotor-kotor gitu geli iya kan lama-lama seneng nih pake wig kayaknya hahaha ganti peran ini kayaknya jadi kalau nanti aku punya ide-ide kotor pendek aku kurang lebih muda aku gini kalau kotor pendek tapi lucu juga loh iya kayak enak bocah gak sih enak bocah lucu kayaknya aku kurang lebih muda 10 tahun lah ya 10 tahun lah lebih pendek lagi lebih muda lagi ah itu bergaji baru apa-apa aja kita udah menemukan harta karun lagi guys di mobil Mami enggak enggak ada harta karun ini kan biar semuanya masuk oh gitu ya ampun ini aku megang gini aja langsung berasa kaya banget nih aku nih udah lah buang banget nih tereret 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 jadi buat temen-temen disana sobat-sobat tercinta yang pengen punya tas klini DM Mami ya oh nanti aku jahitin terus aku lihat banyak banget air minum itu buat apa sih? buat aus iya siapa kau sih air minum buat minum ya? iya lo mau ambil aja enggak sih cuma kayak rapi gitu susunnya dari tadi iya soalnya mbak Tina juga orangnya kan gak betah jadi gak ada benda-benda terlarang gak ada buka aja air lakinya gak ada terlarang semuanya terbaik semua iya ini aku juga pakai ini kalau bak muka iya itu kalau muka pakai itu kalau kering-kering pakai itu ini penting banget nih ya penting banget biasanya biar kalau nyetir gak ngantuk nih iya sama kalau abis makan wow wow kasih lagi ini apa Mi? itu minyak wangi minyak wangi lucu ya aku pikir tadi ini mainan iya ya ampun Mi ini buat apa? ini ada apa nih? nah itu gak tau nih siapa nih yang buat nih mbak Tina nih siapa sih yang buat nih kemaren kayaknya ngasih nih keponakanku apa-apa gitu ada aja di dalam situ akhirnya tiba-tiba muncul aja gitu iya doid banget ini ya tiba-tiba muncul jadi ini biasanya Mami pakai mobil ini itu jarang kayak kalau ngasih shooting ya? jarang tapi karena hari ini di rumah ada mau ada asuransi jadi mobil yang biasa aku pakai itu nungguin asuransi mau foto terus ya ini kan siapa dulu dong spesial ya buat baby-baby ya ya kan? buat baby-baby ya tau kan tau gak sih guys mobil Mami tuh gak kehitung pakai jari tangan pake jari apa dong? pakai jari kakinin gak kehitung juga harus pakai jari anak bulu pakai jari wilo jari-jari anak bulu jari-jari anak bulu sedikit-sedikit Mi apa sih pencapaian Mami sepanjang kan orang-orang udah tau nih Mami udah dari entertain tuh dari umur masih kecil lah ya kami sering ikut-ikut misalnya dari dulu pertama kali sampai sekarang pencapaian paling besar yang pernah didapet? pencapaian paling bener-bener kayaknya aku gak belum tercapai deh pencapaian yang paling besar emang apa sih impian Mami yang paling besar itu apa? sebenernya aku sih kepengennya dapet piala citra oh iya? iya tapi mungkin belum karena sekarang kan stripping terus gitu waktu kecil aku nominasi untuk pemeran terbaik anak kecil tuh udah sering banget gitu tapi terus kan aku kalo udah segede gini kan aku banyaknya stripping jadi ya sinetron ya sinetron jadi belum ada kesempatan sih mudah-mudahan amin aku doain biar pialanya banyak kayak wilo enggak lah Mie aku kan pialanya dibanyak-banyakin aja biar seneng sendiri enggak lah kok lah enggak lah enggak 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 terima enggak enggak mengganggu waktunya panggilan alam dan emang kita juga apa lagi sih om? aku mau pinjemin enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak mau enggak boleh yang kalau gitu karena om lawan udah meng calling kita untuk shooting lagi tadi Jokito udah bongkar-bongkar isi mobil Mami nanti bongkar-bongkar lagi ya besok-besok kita bongkarnya rumahnya isi kamarnya isi hatinya pasti nggak ada penang-penang-penang wuuu bongkar isi hatinya belum? Nah itu paling penting ya, nanti deh habis ini deh Nah tadi kita udah ngulijat, semuanya detail banget lengkap isi mobilnya Mami Nuno Dan kalau misalnya kalian inget gak sih, aku pernah juga bongkar isi mobil aku Dan kalau di mobil aku tuh banyak banget barengnya, bahkan ada boneka-boneka Kalau Mami Nuno dia rapi banget ya Aku tuh biasanya beli boneka-boneka di Tokopedia Karena di Tokopedia itu jual boneka yang lucu-lucu dan harganya juga murah-murah Dan lengkap banget pastinya Nanti aku tulis linknya di description box, kalian bisa langsung klik Kalau semuanya pada mau beli boneka-boneka yang lucu And jangan lupa kalau kalian pengen aku bongkar-bongkar mobil siapa lagi nih pemainnya disini Atau mungkin temen-temen aku, kalian komen di bawah Dan jangan lupa di like dan subscribe And see you on the next vlog Bye baby Sub indo by broth3rmax